Get it how you livin', 10 toes in when we standin' on business I'm a big step bar, 100 ground methods Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, pastinya baik dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya Nah, di video kita hari ini Yang mana saya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi pemain terbaik lagi guys Yang mana kita akan bahas sekarang untuk event Minggu pertama Trick or Treat Beberapa pemain yang masuk kategori bagus dan juga yang paling bagus guys Untuk event Minggu pertama Trick or Treat ini Oke, tapi sebelum kita masuk ke rekomendasi-rekomendasi pemainnya Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya guys Dan satu lagi, jangan lupa untuk dikasih like juga ya Oke, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak Nah, di sini kita akan bahas ada dua versi guys Untuk pemain terbaik kali ini yaitu Masuk kategori bagus dan juga bagus sekali guys Ya, ini dia minggu pertama Pemain-pemain Trick or Treat Ya, banyak sekali pemain yang bagus sekali guys Dan pertama-tama Kita akan masuk dulu ke beberapa pemain yang masuk kategori bagus saja guys Ini dia, ada enam pemain menurut saya yang masuk kategori bagus Ya, ini Yang pertama Ada Jack Rilis guys Saya rekomendasikan juga ya Masuk kategori nomor 2 lah Untuk Jack Rilis ini Dengan kecepatan 99 Untuk seorang LW guys Ini tipikal LW-LW yang tidak terlalu cepat Ini giring-giring bola Atau gocek-gocek ya Untuk gameplaynya Dan untuk stamina Setri gocekan Ini mantap guys Untuk Jack Rilis Minusnya hanya dari kecepatan dan juga kaki kirinya Untuk Jack Rilis ini Oh ya, harganya ya lumayan Untuk OVR 100 kali ini ya Oke, selanjutnya kita menuju ke kategori bagus selanjutnya Yaitu ada Matthius Cunha Ini juga bagus ya Dengan stamina dan tri gocekan Oke guys, dengan kecepatan 106 dan giring bola 102 Oke, ini masuk kategori bagus juga guys Dengan OVR 99 Dan dengan harga yang cukup murah juga Untuk Matthius Cunha ini Ya, dengan harga 50 jutaan guys Oke, mantap sekali Untuk Matthius Cunha ini Lagi yang cari ST-ST Ini saya rekomendasikan guys Dan Arda Guler juga masuk kategori bagus guys Karena Yang membuatnya kurang yaitu kaki kanannya guys Selebihnya oke sekali Untuk Arda Guler ini Dari segi trade juga bagus guys Oke Dan minusnya Hanya di kaki kanannya lagi-lagi guys Cuma 3 guys Dari segi Tri gocekan ini oke juga ya Mengumpan dan giring bola Juga oke guys Tapi minusnya hanya di kaki kanan Ya, harganya ya lumayan lah ya Untuk Arda Guler ini Ya, ada inflasi guys Oke Biru-biru semua ya Untuk yang Mau jual Arda Guler guys Dan Kita lanjut Menuju ke Kategori bagus selanjutnya Yaitu Alejandro Garnacho Pemain MU Dengan kecepatan 112 ya Yang membuatnya Agak kurang Yaitu tidak Tri gocekan nya guys Tri gocekan nya Hanya bintang 3 Kalau tri gocekan bintang 4 Ini Masuk meta sekali ya Ini overpower Untuk Alejandro Garnacho ini Minusnya hanya di Tri gocekan nya guys Dan memiliki thread Tinggi-tinggi juga Untuk Alejandro Garnacho Ya, ini dikombokan Dengan step over Ini juga mantap guys Jadi, masuk kategori Bagus saja Untuk Alejandro Garnacho ini Oke, pemain muda MU ya Mantap sekali Untuk rambutnya guys Oke Dan selanjutnya Ada Gofu Sydney Gofu Ini masuk kategori Bagus saja Karena Dari kaki Dari kaki kirinya guys Cuma 3 Tapi selebihnya Oke sekali ya Dari kecepatan Menembak Giring bola Dan fisiknya juga oke guys Untuk Gofu ini Jadi, saya masukkan Ke kategori Bagus saja Karena minus Kaki kiri guys Saya suka striker-striker Yang Kakinya 4 per 5 lah ya Minimal Untuk striker ya Ini 3 Agak kurang sekali guys Harus pandai-pandai Kita mencari posisi Untuk Menembaknya Kalau kita pakai Gofu ini Oke Mantap sekali Dan ini Yang terakhir Masuk kategori Bagus Yaitu Pilfoden guys Pilfoden ini Mantap sekali Untuk kecepatannya aja guys Yang agak kurang Menurut saya Hanya 104 Ini tipikal Gocek-gocek juga ya Sama dengan Grillist Tipikal One to one to Atau mutar-mutar Untuk Gameplay-nya guys Gameplay Tidak sprint ya Tidak sprint Ini tipikal Giring-giring bola Ya Tipikal Tipikal Balik lagi ke belakang Ya Tipikal Giring-giring Giring bola Untuk Pilfoden ini Selebihnya Bagus guys Untuk Pilfoden ini Kalau kalian dapat Ini gigi sekali ya Untuk Pilfoden Bisa Di-evo Kan guys Mantap sekali Ya itu dia 6 kategori 6 pemain Kategori Bagus Menurut saya Dan Kita akan Pantau lagi guys Untuk Pemain-pemain Yang Kategori Paling Bagus Ini Ada 10 Pemain Menurut saya Yang paling Bagus Di event Treat Outread Minggu Pertama Ini Yang Pertama Kita Masuk Ke Pemain Star Pas Ada Matra Ini Masuk Masuk Meta Sekali Ya Walaupun Kaki Kirinya Cuma Tiga Tapi Ada Penggiring Bola Cepat Ini Airways Spring Speed Yang Sangat Sangat Gege Sekali Dengan Tread Tinggi Rendah Juga Oke Mantap Sekali Kecuali Kaki Kirinya Kaki Kirinya Hanya Cuma Pintar Tiga Harus Pandai Kita Memilih Kaki Untuk Menendang Untuk Memakai Ada Matra Ini Lanjut Kita Ke Keeper Keeper Robert Sanchez Masuk Kategori Paling Bagus Untuk Robert Sanchez Untuk Over 100 Nomor Tiga Untuk Robert Sanchez Nomor Satu Ada Pandasar Dan Corte Dan Nomor Tiga Robert Sanchez Dengan Tinggi 197 Juga Ya Easy lah Kalau kalian Dapat Ini Dievokan Menjadi Merah Ke Sepuluh Pemain Menurut Saya Sangat GG Sekali Untuk Gameplay Gameplay Pastinya Dan Ada Pandefan Wah Ini Mantap Sekali Untuk CB Dengan Kecepatan 102 Mantap Sekali Untuk Pandefan Dengan Tinggi 193 Juga Dan Memiliki Trade Tinggi Sedang Itu Untuk Trade Tinggi Sedang Agak Sering Maju Untuk Pandefan Ini Dia Harus Pandai Pandai Juga Kita Memaksimalkan Potensinya Kalau dapat Dari Gaca Gaca Ini Easy Easy Dijadikan Merah Untuk Dievokan Ya World semua Pemain Ke 10 Pemain Ini Dievokan Guys Lanjut Kita Ke LB LB Sekarang Ada Josco Gepardiol LB Terbaik Ini Sekarang LB Bertahan Terbaik Maksudnya Untuk Josco Gepardiol Ini Bertahan 104 Fisik 102 Dan Ada Thread Penyundul Kuat Juga Mantap Sekali Untuk Josco Gepardiol Mantap Sekali Untuk Staminanya Juga Oke Dengan Kaki 54 Juga Untuk Gepardiol Ini Untuk Hakan Kahano Glu Bagus Sekali Kaki 5 Per 5 Stamina Oke Trigo CK 4 Dan Mengumpan 108 Ini CM Idaman Untuk Hakan Kahano Glu Kalau Kalian Dapat Ini Evokan Mantap Sekali Untuk Hakan Kahano Glu Ini Thread Tinggi Tinggi Juga Ada Thread Playmaker Juga Untuk Hakan Kahano Glu Ya Paket Lengkap Untuk CM Sekarang Hakan Kahano Glu Dan Selanjutnya Ada Declan Rice Juga Mantap Sekali Guys Dari Segi Bertahan Dan Juga Fisik Dan Staminanya Full Full 5 Bintang Untuk Staminanya Dari Declan Rice Ini Oke Dengan Thread Sedang Tinggi Juga Kini Bertahannya Sangat Mantap Untuk Declan Rice Berebut Bola Yang Handal Tinggi 185 Oke Untuk Jadikan CDM CDM Yang Gacor Declan Rice Oke Kita Lanjut Untuk Frimpong Frimpong Oper 102 RB Paling Kencang Saat Ini Yaitu Frimpong Dengan Kecepatan 115 Oke Untuk Frimpong Ini Kalau Kalian Dapat Di Gacha Ini Easy Dijadikan RB Kalian Easy Epo Merah Untuk Frimpong Ini Dan Tiga Terbaik Sekarang Itu Ada Virgil Van Dike Ini Tidak Ada Kureng Mantap Sekali Perfect Untuk Saat Ini Untuk Car Dari Virgil Van Dike Ini Dan Selanjutnya Ada Raffaele Lio Juga Perfect Guys Kart Ya Terlalu Bagus Untuk Kart Dari Raffaele Lio Kecepatan 117 Dan Selanjutnya Icon Samuel Eto'o Mantap Sekali Bersaing Dengan Bape Yang 103 Juga Ini Untuk Striker Mantap Sekali Untuk Samuel Eto'o Ini Kalau Kalian Dapat Ini Gaskan Kalau Kalian Dapat Kesepuluh Pemain Ini Termasuk Hoki Sekali Kalian Gaskan Evo Itu Saran Saya Gaskan Evo Evo Merah Apalagi Keeper Evo Merah Minimal Untuk Keeper Karena Tidak Kita Yang Mengendalikan Itu Sistem Saya Sarankan Evokan Evo Merah Untuk Keeper Minimal Untuk GK Selebihnya Ungu Sudah Oke Untuk Pemain Ini Sambil Menunggu Mas Cerano Datang Lagi Ini Dia Untuk Pemain Pemain Versi Saya Dari Kategori Bagus Dan Juga Paling Bagus Dan Untuk Minggu Kedua Nanti Kemungkinan Ada Sound Apakah Posisinya LW Atau Striker Kita Belum Tahu Nanti Aja Untuk Lakers Pastinya Akan Membocorkan Untuk Pemain Minggu Kedua Nanti Di Bannernya Ada Sound Kemungkinan Ada Sound Untuk Minggu Kedua Atau Minggu Ketiga Untuk Keluarkannya Sound Untuk Larinya Sepertinya Cepat Sekali Untuk Sound Ini Oke Sepertinya Itu Untuk Video Kita Hari Ini Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dan Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Aja Ketik Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Juga Ada Ingin Ditambahkan Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Saya Giri Jika Ada Kesalahan Atau Kekurangan Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Stay Safe Stay Awesome Dan Babai Semua Dadah